Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Mano TV News dan nyalakan notifikasinya. Pembatasan jadwal KRL yang berhenti di stasiun Tanah Abang berdampak pada kenaikan penumpang di sejumlah stasiun lainnya. Salah satunya adalah di stasiun Palmerah. Lonjakan penumpang di stasiun Palmerah mencapai 45% dari hari biasanya. Mulai 3 Mei 2021, PT Kereta Komuter Indonesia tidak melayani naik turun pengguna KRL di stasiun Tanah Abang imbas dari kerumunan warga di kawasan Tanah Abang pada akhir pekan lalu. Kebijakan penutupan operasional stasiun Tanah Abang berlaku setiap pukul 15 hingga 19 waktu Indonesia Barat. Imbas dari pemberhentian sementara stasiun Tanah Abang menyebabkan penumpukan penumpang. Di sejumlah stasiun, salah satunya stasiun Palmerah. VP Corporate Sekretari KAI Komuter, Anipurba menyebut, terjadi kenaikan penumpang sekitar 45% dari hari biasanya. Memang tadi saya sempat melihat data penumpang sampai jam 4 ya. Sampai jam 4 itu terjadi kenaikan 45% di Palmerah. Jadi biasanya sampai jam 4 kami melayani sekitar 2.500 sampai 3.500 penumpang. Hari ini sudah mencapai 5.500 penumpang khusus di stasiun Palmerah. Ini kami lihat karena rekayasa pola operasi khususnya kereta dari dan tujuan rangkas, parung panjang, kemudian serpong mulai jam 3 itu kan diakses melalui Palmerah saja. Sehingga mungkin ini menjadi pemicu untuk meningkatnya penumpang di stasiun Palmerah ini. Sejumlah penumpang yang turun dan naik dari stasiun Palmerah terpaksa mengambil alternatif perjalanan lainnya menuju ke tempat tujuan atau melanjutkan perjalanan ke stasiun KRL lainnya. Pak ini kan biasanya turun di Tanah Abang, terus sekarang turun di sini per hari ini. Gimana tanggapannya pas bagi penumpang? Waduh ribet ya, kita belum pernah turun di sini juga. Kalau di sana kan turun langsung keluar mas. Kalau di sini kita nggak tahu nih. Ya repot sekali ya kak ya, pokoknya repot banget deh. Jadinya kendalanya kayak gini, kita terhambat waktunya juga gitu kan. Harus transit lagi, maksudnya transitnya mobil, bukan kereta yang bikin macet gitu. Berdasarkan hasil evaluasi PT KAI Komuter, mulai 4 Mei 2021 mengizinkan pengguna KRL transit atau berganti kereta di stasiun Tanah Abang. Namun stasiun Tanah Abang tetap tidak melayani penumpang yang keluar maupun masuk stasiun mulai pukul 15 sampai 19 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Muhammad Reysa, Alan Indra, Metro TV.